Intro Kak, lagi nungguin Dewi ya? Iya sih, tapi gapapa deh, aku tungguin aja dia Ngomong-ngomong, kulit kamu kok kemerahan gitu sih? Kamu lagi sakit? Eh, enggak Kak, gapapa Duh, ini mimpi atau enggak ya? Kok dia perhatian banget sama aku? Jadi ternyata saya berhasil Dan saya merasa banyak orang yang ngetis dengan perubahan saya Dan setelah beberapa kali kita ketemu Laki-laki itu cukup memperhatikan dan mendekati saya Dan itu membuat saya senang Bahkan saya merasa jatuh cinta Walaupun usianya 10 tahun lebih tua dari saya Sejak kenal dengan dia, saya merasa sangat bahagia Karena saya merasa diri saya berharga Dan dia cukup memperhatikan saya Dunia saya tuh seperti berbunga-bunga Seperti penuh dengan unicorn Dengan banyak hal imajinasi yang menyenangkan Seperti fairytale dongeng Halo, ma? Dia jadi jemput enggak? Iya, soalnya Kak Roni-nya enggak bisa Yaudah, aku tunggu ya Yaudah Kak, katanya sakit Kok di sini? Sayang Ini siapa? Aku pacarnya dia lah Pakai nanya lagi Sayang, kau pacar sama anak kecil? Hei, sejak kapan sih kita pacaran? Lo jangan ngaku-ngaku Lo sekolah dulu yang benar Ayo, sayang, kita pergi Ngapain sih? Saya merasa Kok gitu sih? Saya kan udah berubah Saya kan udah menarik Kok seperti itu? Jujur aja Pertama kali saya merasakan Suatu relationship dengan orang Tapi saya dipermainkan Dari kejadian itu pun Saya berpikir pendek Kok hidup ini enggak ada arti ya? Kok saya kayaknya enggak dipandang berharga Padahal saya udah berubah? Saya coba menelan obat Padahal saya yakin Itu saya mati Tapi saya beruntung Ternyata saya masih bisa Diberi kehidupan Dan tersadar dari situ Saya merasa Saya harus move on Saya harus bangkit Kenapa? Karena saya merasa Buat apa saya mati Untuk orang seperti itu Saya sakit hati dengan orang itu Tapi belum tentu Orang itu mikirin saya Dan dari situ Saya berusaha untuk Lebih dewasa Berusaha lagi lebih menata Pribadi dan penampilan saya Lebih baik lagi Dengan hasil makeover yang saya lakukan Saya merasa Atraktif Gue gak nyangka Lo kok bisa merubah kayak gini sih? Lu mau gak jadi anggota GMT Dari cara saya bicara Dari saya berpakaian Dari penampilan Saya merasa lebih baik Prestasi pun lebih baik lagi Pergaulan pun lebih luas Teman pun lebih banyak Relasi pun sangat luas Dari situlah saya merasa Oh saya harus menjadi cewek modern Saya harus menjadi cewek modis Kenapa? Untuk seperti ini Itu menjadi wanita yang lebih sempurna lagi Kalau saya bisa tahu banyak hal Saya merasa Oh itu mungkin salah satu cara Untuk kita lebih menarik Pertama kali Ya Memang rasanya aneh Tapi lama-lama saya jadi adiktif Saya merasa ketergantungan Kenapa? Karena alkohol itu membantu saya Melepaskan banyak masalah Dan membuat saya lebih keren Membuat saya lebih modern Di sekolah pun Saya menjadi primadona Saya menjadi orang yang lebih baik lagi Dan saya cukup populer Jadi perubahan drastis Perubahan besar dari saya Yang kupik abu Culun jelek Tiba-tiba saya berubah Menjadi seekor kupu-kupu Yang luar biasa cantik Dan saat saya merasa seperti itu Disitulah saya sombong Saya merasa Saya bisa segalanya Saya juga cantik Saya juga pintar Saya juga populer Dan dari situ saya merasa Tidak cukup hanya sekolah di Indonesia Saya melanjutkan study saya kuliah di Malaysia Disitu pergaulan saya semakin hebat Semakin luas Dan saya merasa seperti kuda lepas kandang Jadi saya bebas pengawasan dari orang tua Saya merasa semakin liar Saya waktu di Malaysia pun Sebenarnya keadaan tidak lebih baik Tapi secara pergaulan saya lebih buruk Dan di Malaysia itu saya Bertemu dengan satu pria Saya waktu itu berpikir Itu adalah jodoh saya Saya melihat dia sosok yang luar biasa Sosok yang perhatian Bahkan saya menganggap dia sebagai Pasangan hidup saya Siapa sih wanita yang gak mau menikah Siapa sih wanita yang tidak mau berkeluarga Dan memiliki banyak anak Itu adalah satu kebahagiaan Dari sebuah kesempurnaan hidup Dan itu pun yang saya inginkan Ternyata apa yang saya harapkan Yang saya impikan Semua itu gagal Oh Jadi gini kenapaan loh Kita putus Impian saya untuk menikah Dan punya anak itu semua musnah Bahkan hancur Padahal saya sudah memberikan segalanya Saya sudah berkorban Sacrifice banyak Tapi Ternyata jawabannya pun Tidak Dan saya Merasa Saya sudah putus harapan Saya pun Merasa pengorbanan yang saya lakukan itu sia-sia Dan saya akhirnya memutuskan untuk Tidak lagi berhubungan dengan orang itu Saya cukup beruntung Memiliki banyak sahabat Yang selalu ada Saat saya suka dan maupun saya berduka Dan satu ketika Kami bertiga mendapat satu invitation Undangan untuk makan Hei, lu mau ngalir? Gimana? Lu udah siam tuh? Sebenarnya gua lebih malas keluar nih Malas kenapa? Udah lah Cuau kayak gitu loh pikirin Mending kita seneng-seneng Udah jangan sedih mulu Mending diberi musik Eh, lu nyetir yang bener dong Kok makin ke kiri sih? Tiba-tiba mobil kami Kekiri sendiri Awas-awas Lu liat di depan dong Terdua kali Akhirnya berhenti Telak Dan waktu saat nabrak itu Saya melihat Ada asap Lalu saya keluar Dengan beberapa barang yang bisa diselamatkan Mobil itu akhirnya kebakar Kebakar sampai habis Karena saya sempat jatuh pingsan Akhirnya dilarikan ke rumah sakit Dicek Disken Tulang Tidak ada apa-apa Dan pada saat itu pun Saya akhirnya ngecek kepala saya Disitulah saya ketahuan Kalau saya kena tumor otak Saya ini udah cacat dari lahir Saya sudah dikatain orang Saya udah malah ngalami yang namanya disakiti Minder Kecelakaan Sekarang kena lagi tumor otak Dan saya harus menghadapi masalah apa lagi Kematian lagi Saking terlalu banyak masalah di hidup saya Yang terlalu banyak menghimpit dan menekan hidup saya Saya merasa Kayaknya hidup saya ini cerita storynya gak bagus Kata orang itu happy ending itu ada Kata orang itu bahagia selama-lamanya itu ada Tapi buat saya itu gak ada Karena apa yang saya alamin Begitu banyak proses perjalanan hidup saya Kok kebanyakan masalah dan masalah Bahkan perasaan saya mengatakan Ah udah aja matilah ngapain hidup lagi Kamu hidup juga nanti ada masalah lagi Nanti kena problem lagi Jadi disitu saya merasa gak ada artinya Saat saya mengalami proses operasi Disitu saya mendengar satu suara Suara lembut sekali Dan saya langsung tau itu adalah suara Tuhan Disitu suara itu berkata dengan lembut Kenapa kamu menyakiti aku Saat saya mendengar suara seperti itu Terasanya hati saya sakit sekali Saya sempat merasa Kok engkau meninggalkan aku Kenapa Tuhan kasih cobaan begitu banyak Kenapa Tuhan memberikan cerita hidup saya seperti ini Dan disitu suara itu kembali muncul Suara Tuhan kembali bercara lagi kepada saya Belum saatnya kamu berada di sisi kananku Masihlah ada waktumu untuk memuliakan namaku Saya teringat sekali dengan sosok Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu rela Bahkan mati untuk kita semua Siapa saya? Saya merasa kayaknya saya bukan siapa-siapa Kok Tuhan begitu peduli sama saya? Padahal saya ini udah nakal Udah melakukan banyak kesalahan Saat saya dioperasi saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan dalam hidup saya Disitulah saya benar-benar sadar Tuhan Yesus itu benar-benar mengasihi saya Dan benar-benar tidak pernah meninggalkan saya dalam segala apapun yang saya lewati Waktu pertama kali saya selesai operasi itu Saya juga sempat takut Muka saya separoh itu Pertama kali agak tidak bisa bergerak Jadi saya pikir saya struk Tapi lama-kelamaan Saya punya iman saya bisa sembuh Muka saya pun lama-lama mulai bisa bergerak Dari situ saya benar-benar percaya Pengampunan itu ada Saya tahu sekarang kalau Tuhan benar-benar mengasihi saya Dan disitulah saya benar-benar mengalami pertobatan Ampuni aku Tuhan Kalau selama ini Aku udah nyakitin hati Tuhan Hai Pampak Hai Pagi ngamain lo? Pagi baca-baca aja Habis operasi kita udah ngejalan bareng Gimana kalau misalnya hari ini kita main? Gue gak bisa Soalnya nanti sore gue mau ibadah Ibadah? Ya boleh deh kalau gitu Gue mau cabut sama temen-temen gue aja ya Saya tahu Tuhan menembur saya lewat apa yang saya laluin Apa yang saya alamin Dan saya sadar akan kesalahan saya Jadi sekarang aku sudah tidak pernah lagi melihat Pan-pan yang dulu ya Yang suka dogem Suka mabok-mabokan Suka merokok Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal kepada kita Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sekalipun ayah dan ibu kita meninggalkan kita Bahkan teman-teman kita yang terikat sekalipun Tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita Karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita Saya disitu langsung diingatkan Seperti alarm Saya mulai berubah Saya mulai berdoa Saya mulai menyembah Tuhan Dan bahkan saya mulai melakukan hal-hal yang baik Jadi dulu saya pikir Wanita yang sempurna itu harus cantik Harus sukses Tapi itu bukan tolak ukur kesempurna Dan saya sadar Itu salah Yang membuat sempurna itu adalah Tuhan Bagaimana kamu menempatkan Tuhan dalam hidup kamu Dan saya sekarang Merasa sempurna Karena setiap apapun yang saya lakukan Walaupun punya masalah lebih besar dari yang sebelumnya Tapi saya merasa sempurna Kenapa Tuhan ada di hidup saya Kalau ada masalah datang Saya tinggal lewati Dengan suka Dengan tanpa mengeluh Dengan tanpa marah-marah Saya bisa melewati masalah itu dengan Tuhan Bahkan saya bisa menyelesaikannya Karena saya mengundang Tuhan masuk dalam hidup saya Disitulah saya tahu Kalau saya itu sempurna di mata Tuhan Ternyata di dunia ini Tidak ada yang sempurna ya Ketika aku menginginkan sesuatu Aku malah kecewa Dan semuanya sia-sia Saya yakin dengan janji Tuhan itu indah pada waktunya Kenapa? Karena saya tahu Saya memiliki keterbatasan Dan saya memiliki ketidaksempurnaan Tapi saya merasa berharga Dan saya merasa Saat kehadiran Tuhan Datang dalam hidup saya Memenuhi hidup saya Hidup saya menjadi sempurna Sanjaya Panpan Dan semua kesempurnaan itu Terbuahkan dan terbukti oleh kehadirannya Suami saya Anak saya yang luar biasa Bahkan karya-karya Tuhan yang saya sedang kerjakan Dan itu menjadi Terbukti oleh kehadiran Tuhan yang saya sedang kerjakan